Sampai beli-beli kerbong untuk menangisih kematian mereka, ya? Sampai menangis Islam, harusnya yakin kalau orang itu ada waktu ketentuan meninggalnya, ya enggak? Tidak saja acar kumna estak ilnesa atau wala estak timun, ya? Sampai nanti kalau seperti ini terus dikuasai oleh makhluk-makhluk jahat Iya Dihilangkan dari dalam dirinya, dari alat dirinya Tidak perlu itu malah mengganggu dalamnya orang tuanya sama ya Orang tuanya sama ya, kalau sama terus seperti ini Orang tuanya sama ya, tertahan akan mendapatkan rahmat Allah itu tertahan Akan menyebabkan terima tanda Allah tertahan dengan perilaku sama ini Kenapa? Perilaku sama ini tidak menerima kematian orang tuanya Padahal orang tuanya sama kematian beliau menuju Allah untuk mendapatkan rahmat Allah Untuk mendapatkan rahmat Allah Dan seharusnya sampai terus memberikan Apa? Mendoakan beliau agar beliau disana Senantiasa mendapatkan kehidupan diri Allah Mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan rahmat Allah Sampai seperti ini buat apa? Eh, sekarang sudah keluar yang di dalam diri Sampai Sampai kalau seperti ini terus, maka nanti sesuatu yang lain yang akan masuk Dan lebih membahayakan lagi Sampai mau dikuasai oleh mereka Eh, mau enggak? Dan lagi sampai seperti ini, pekerjaan sampai ini terus membawa Bahaya dari orang tuanya yang tadinya Tadinya sudah akan mendapatkan kebahagiaan di dalam alam barza Tertahan oleh sampean perilaku-sampean perilaku orang-orang jahiliat Orang-orang jahiliat kalau ada kematian Mereka menangisi tanpa ada sebabnya Mereka tangisi meronta-ronta sampai melakukan Hal-hal yang buruk Eh, itu akan mendatangkan siksa kepada orang yang ditangisi tersebut Menambah siksa kalau memang mereka Tidak jahili Allah malah menambah siksa mereka Kalau yang jahili Allah akan tertahan rahmat Allah Kalau yang akan diberikan tertahan dengan perilaku Kalau adanya yang meniru perilaku orang jahiliat Oke, ini dihilangkan, ya Oke, dirubah sekarang Saya akan ganti dengan Kok berbuat yang baik Sadaqah niat, Sadaqah dihadiahkan kepada orang tuanya Seolah Sunnah Untuk orang tuanya Bebacaan-bacaan Al-Quran untuk orang tuanya Dibirimkan ke orang tuanya Sampai menuntut anaknya untuk berbuat baik kepada Sampai Sedangkan Sampai malah sebaliknya Itu bukan perbuatan baik Bukan menyayangi orang tua Sampai Malah sebaliknya Apa yang Sampai lakukan ini Akan menahan Kedatangan rahmat Allah Sampai menuntut orang tuanya Sampai menuntut orang tuanya Kampung Rudi Kampung Rudi Ya, dikirimi fatiha Dikirimi surat syasir Dikirimi surat as-sajda Al-Mulk ya Tiap hari Jumat kan itu Ada perintah Rasulullah Untuk baca Diberikan suat Untuk diriakan juga Untuk siapa Bahagungnya ya Bahagungnya juga dikirimi Biar fisiknya diberikan kesehatan Agar diberikan kesehatan Biar bisa menambah Apa Amal Di badannya Ya Ya Jangan mudah cermenung Nanti gambarnya Dikrubah ya Kampar apa tadi Hah Saba'id ya Habib Umar Buya Alawi Al-Maliki Terus siapa Habib Saga As-seh Seseh Ya Habib-habib itu Sampai cari Cari Fotonya ya Dilukis yang bagus Diterimkan ke orang tuanya Dibinggai orang tuanya Laku dijual Dijual laku Dibuat Kita rogito Sampai Biar bisa mendapatkan ilmu Seperti habib-habib tersebut Amin